Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang tukang tembikar bernama Raden. Raden adalah ahli membuat berbagai barang dari tanah liat, namun dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, saat Raden sedang duduk di dekat tungku pembakaran, ia merenung. Tiba-tiba, terbersitlah ide brilian dalam benaknya. Kenapa tidak menciptakan sesuatu yang tidak hanya berguna, tetapi juga indah? Pikirnya, Raden pun mulai menciptakan bentuk baru dari tanah liat. Dia membentuknya bulat dengan pinggiran yang sedikit melengkung. Dengan cermat, ia memberikan sentuhan artistik pada permukaannya, menciptakan pola dan ornamen yang indah. Setelah proses pembuatan selesai, Raden membakar hasil karyanya dengan penuh harap. Ketika piring pertama keluar dari tungku pembakaran, mata Raden bersinar melihat keindahan dan kepraktisannya. Piring itu bukan hanya wadah untuk makanan, tetapi juga suatu karya seni yang memikat. Berita tentang piring indah Raden menyebar ke desa-desa sekitarnya. Orang-orang mulai memesan piring-piring khusus dari Raden. Piring-piring tersebut menjadi simbol keindahan dan kahlian tukang tembikar itu. Seiring berjalannya waktu, piring-piring karya Raden menjadi terkenal hingga ke kerajaan terdekat. Raja pun mendengar tentang keahlian Raden dan memesan piring istimewa untuk jamuan istananya. Piring-piring Raden tidak hanya digunakan sebagai alat makan, tetapi juga sebagai hiasan di istana. Masyarakat pun mulai meniru gaya Raden dan piring menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Demikianlah, dari seorang tukang tembikar yang mencari makna lebih dalam-dalam pekerjaannya, lahirlah piring-piring indah yang menghiasi setiap rumah dan istana. Sejarah piring pun terukir dalam kehidupan masyarakat, menjadi warisan seni dan kepraktisan yang terus dipersembahkan dari generasi ke generasi.